Kitab Pusaka Jilid 29 Merasa mendingan kalau Sam Yap Khoaimo tidak mendengar perkataan tersebut, sindiran ini diterimanya dengan perasaan bagaikan disayat-sayat pisau tajam. Mendadak ia saksikan sumatian Yew sedang mengangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga pertahanan dadanya sama sekali terbuka, bila ia manfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan pukulan, niscaya musuh akan tergeletak mampus. Berpikir demikian, tanpa terasa tubuhnya mendadak maju ke depan, diiringi hentakan menggeledek tiba-tiba telapak tangannya diayunkan ke muka menghajar dada lawan. Sejak permulaan tadi sumatian Yew sudah menduga sampai ke situ, ia mendengus dingin, sepasang telapak tangannya segera didorong ke muka sementara tubuhnya melompat ke belakang. Penutup peti mati itu langsung melejit berapa dipa ke tengah udara kemudian menyambar batok kepala Sam Yap Koaimo. Padahal waktu itu Sam Yap Koaimo sedang menyerang, melihat datangnya peti mati tadi, serta merta dia pergunakan tangannya yang sebelah mencoba menahan penutup peti mati itu. Keraak. Siapa sangka penutup peti mati itu hanya tersanggah ujung sebelahnya saja, sehingga hilanglah keseimbangan benda tersebut, tak ampun ujung penutup peti mati yang lain langsung menyambar ke kaki iblis itu dengan disertai sisa tenaganya. Sam Yap Koaimo menjerit kesakitan, ia mundur beberapa langkah dengan sempoyongan sedang paras mukanya berubah menjadi pucat piah seperti mayat. Lama-kelamaan Sumatian Yeu menjadi bosan untuk mempermainkan musuhnya lebih lanjut, dia berniat untuk menghabisi saja jiwa iblis tua itu, maka sambil menerjang ke muka bentaknya. Siluman tua, sawya akan penuhi harapanmu. Mendadak dia mengayunkan tangan kanannya, segulung angin puyuh yang amat keras langsung menyerang tubuh Sam Yap Koaimo. Terkesiap sekali Sam Yap Koaimo menghadapi ancaman yang begitu dasyat, dalam hati kecilnya ia berpekek. Habis sudah riwayatku kali ini. Dengan merenghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya, ia lontarkan sepasang telapak tangannya ke muka dengan harapan bisa menolong selembar jiwanya dari ancaman tersebut. Pada detik-detik yang sangat kritis itulah mendadak terdengar suara tertawa seram yang sangat aneh berkumandang datang dari belakang punggung Sumatian Yeu. Menyusul kemudian muncul setitik cahaya putih yang menyergap punggungnya. Dan balik semak belukar beberapa kaki dari mereka berada, kedengaran seseorang berseru dengan suara nyaring. Sumatian Yeu, lembah si Hun Ko ini akan menjadi tempat kuburan untuk selamanya. Sumatian Yeu segera menghimpun tenaga murninya sambil melambung ke udara setinggi tiga kaki lebih, kemudian dengan gerak tubuh wale terbang naga sakti, tubuhnya meluncur lagi ke bawah setibanya di tengah angkasa, dengan demikian ia lolos dari seragapan senjata rahasia yang datangnya dari belakang itu. Melejit ke udara sambil membalikan badan, sambil menyerang seraya menghindar, semua gerakan tersebut boleh dibilang hanya mengandalkan tenaga murni, bila seseorang tidak memiliki ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalam yang sempurna, mustahil hal semacam itu dapat dilakukan olehnya. Diam-diam Sem Yap Ko Aimo bersorak memuji, pergelangan tangan kanannya segera digetarkan, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke tubuh pemuda itu. Ketika sepasang kaki Sumatian Yeu baru mencapai pemukaan tanah, angin pukulan dari Sem Yap Ko Aimo telah meluncur datang ke depan tubuhnya dengan diserta dasingan angin tajam. Tidak sampai tubuhnya berdiri tegak secara beruntun pemuda itu melontarkan tangan tunggalnya melepaskan tiga buah serangan hebat, sementara tubuhnya sendiri mundur berapa langkah. Menanti ia menengok lagi, ternyata orang yang berdiri di sisi Sem Yap Ko Aimo adalah si harimau angin hitam Lin Hong. Tak ragu lagi orang yang menyergapnya dengan senjata rahasia tadi bukan lain adalah Lin Hong si manusia laknat tersebut. Sementara pemuda itu hendak menyindirnya dengan beberapa patah kata, mendadak terdengar suara pekihkan nyaring bergema mebelah keheningan di waktu senja itu, gelak tertawa menyusul pula dari puluhan kaki seputar arna. Dengan cepat Sumatian Yeu berpaling, ia saksikan ada beberapa sosok bayangan manusia sedang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Melihat siapa yang datang, Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak serunya. Haa, 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 rupanya sudah berdatangan semua, beruntung sekali aku orang Shisuma, ternyata sekali bisa menjumpai berapa orang jago lihai dari golongan hitam hari ini. Baru selesai dia berkata, di tengah arna telah melayang turun tiga sosok tubuh manusia, mereka adalah Kunlun Indah Siawigoan, Wanwancu serta si ular berekor nyaring Mopunci. Jadi termasuk si harimau angin hitam Lin Hong serta Semyokko Aimo, pihak musuh menjadi lima orang. Kelima orang tersebut hampir semuanya merupakan jago-jago lihai dari golongan rimba hijau, malah Kunlun Indah Siawigoan merupakan pemimpin mereka. Siawigoan Sumatian Yeu segera berseru sambil tertawa dingin, kejahatan yang kau lakukan sudah terlampau hebat, kekejianmu juga sudah diketahui orang, masih punya mukakah kau untuk memimpin para pendekar dari golongan putih? Heeh, heeh, sayang sekali kau sudah tak mampu untuk menyiarkan berita ini keluar jengek Kunlun Indah Siawigoan sambil tertawa seram. Sumatian Yeu merasa ucapan ini ada benarnya juga, bila ia tidak berusaha untuk meloloskan diri hari ini, mana mungkin perbuatan Siawigoan bisa diketahui orang lain? Tak heran kalau ia berani bersekongkol dengan kaum iblis untuk berusaha melenyapkan jiwanya, agaknya dia memang takut rahasia tersebut bocor sehingga ia sudah bersiap-siap menahannya di situ. Berpendapat demikian, diam-diam ia tertawa dingin, pikirnya. Tidak sulit bila ingin menahan aku Sumatian Yeu di sini, cuma darah pasti akan bercucuran di lembah si hunkok ini. Dalam pada itu pihak lawan sudah berdiri berjajar sambil mempersiapkan diri, terdengar wan-wan cu berseru sambil tertawa seram. Hei bocah, sewaktu di tebing pek hoknia hampir saja aku jatuh di pecundangi olahmu, hari ini kita bersua kembali, maka aku akan menghabisi nyawamu di sini untuk membalas sakit hatiku yang lalu. Sumatian Yeu tertawa hambar. Si luman tua yang tak tahu diri, hanya mengandalkan sedikit kemampuanmu itu masa kau ingin membalas denam? Apakah kau tidak merasa bahwa perbuatanmu itu terlalu tak tahu diri? Terus terang saja Shawya katakan kepadamu, tidak sulit bila ingin menahan Shawya, cuma kalian berlima mesti turun tangan bersama-sama. Belum selesai ia berkata, kun lun indah si Yawigoan telah berseru sambil tertawa seram. Tepat sekali ucapanmu itu, sebab to'aya memang punya rencana untuk berbuat begitu. Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 hitung-hitung si Yawigoan terbuka sudah mataku, anjing peliharaan monyet, memang manusia macam kau lah yang sanggup melakukan perbuatan semacam ini. Kun lun indah si Yawigoan tertawa seram, sebelum ia sempat menjawab, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara nyaring. Sudah lama ku dengar nama besar kun lun indah, dalam anggapanku kun lun indah tentulah seorang lelaki sejati yang berjiwa terbuka, siapa sangka aku si pengemis tua menelan kekecewaan. He'eh, he'eh, kau ingin meraih kemenangan dengan mengandalkan jumlah yang banyak bukan? Sayang apa yang kau inginkan itu belum tentu bisa tercapai secara mudah. Kun lun indah si Yawigoan menjadi amat terkesiap oleh perkataan tersebut, ketika ia berpaling tampak seorang pengemis tua yang berpakaian compang-camping sedang munculkan diri dari balik semak dengan langkah pelan. Dia muncul sambil membawa poci arak, langkahnya gontai seperti orang yang sedang mabuk. Mengetahui siapa yang datang, kun lun indah si Yawigoan menjadi terkesiap, belum sempat ia menjawab, wan wancu yang berada di sisinya telah berseru sambil tertawa seram. Sudah lama ku dengar saudara Wi menutup diri sambil memperdalam ilmu, sungguh tak nyana kau telah muncul pula di sini. Yang datang menang si pengemis Wikian, dengan metu yang sipit dia mengerling sekejap ke arah wan wancu, lalu berlagak kaget, serunya. Oh haki kira siapa ternyata saudarawan, kenapa sih kau pun bersedia menuruti perkataan orang dengan membantu manusia durjana melakukan kejahatan. Didam perat lebih dulu oleh pengemis tersebut, wan wancu menjadi amat malu dan sedih, tapi di hati kecilnya ia mengumpat. Pengemis busuk, kau tak usah banyak ngebacot, sebentar bila pertarangan sudah berlangsung, pasti akan ku suruh kau tunjukkan kejelekannya. Sedang di luaran, ia tertawa licik seraya berkata, saudarawi memang gemar bergurau, bicaranya sekehendak hati, masih untung kita adalah sobat lama. Sehingga kata-kata semacam itu tak sampai ku masukkan ke dalam hati, HMM, HMMM, saudarawi masih tetap gagah seperti sedia kala, aku mesti mengucapkan selamat untukmu. Ucapan yang terakhir ini tidak genah dan tak pakai aturan membuat si pengemis yaoye auke menjadi terkesiap, serunya kemudian sambil tertawa dingin. Aku si pengemis tidak doyan yang lunak tidak pula yang keras, kau tak usah merayuku dengan kata-kata yang lembut karena tidak cocok dengan seleraku, apakah kau sudah berubah kelamin sehingga menjadi si nona yang diperam kakinya? Kata-kata dengan nada yang tajam itu kontan saja mengobarkan amarah wanwan cu, sebenarnya dia ingin membantah, namun si yaoye auke sudah keburu berkata kepada kun lunidah, kau si telur busuk peliharaan anjing. Jika kau berani kasak kusuk di belakang aku si pengemis tuanya limu benar-benar amat besar, HMM, hampir saja aku termakan oleh rencana busuk kalian. Pengemis busuk, percuma saja kau banyak bicara tukas kun lunidah si yaoye goan dingin, malam ini aku orang si siyaoye ingin mencoba sampai dimanakah kemampuanmu itu. Tunggu dulu si yaoye auke wikian menggelengkan kepalanya berulang kali, mau bertarung mau saling membunuh, tentu akan kulayani, cuma ingin ku tanyakan dulu suatu masalah kepadamu. Berbicara sampai di sini, si yaoye auke sengaja memperkeras suaranya, sedang biji matanya berputar memandang sekejap sekeliling sana, kemudian terusnya. Aku mau tahu benarkah kau yang telah membunuh seluruh keluarga dari perusahaan Sin Leong Piao Kiok, menfitnah sumatian yeu, memakai rambut palsu menyaru sebagai perempuan untuk menggusarkan aku, menulis surat tantangan kepada Sip Hyat Jin Mo serta pelbagai kejahatan lainnya. Mendengar perkataan itu kun lun indah si yaoye goan segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kalau tidak kejibukan lelaki namanya, kapan sih dunia persilatan bisa reda dari pembunuhan? Dan pekerjaan yang manakah dapat dilakukan secara berhasil tanpa menggunakan otak dan tenaga? Apalah yang dilakukan aku orang si siyao tak lebih cuma sebuah siasat kecil saja. Siaoye auke sama sekali tidak menggubris perkataan si yaoye goan, kembali ia berkata, Membasmi keluarga cheng, menfitnah sumatian yeu sebagai pelakunya kemudian memperalat cheng siyao untuk membunuh sumatian yeu, apakah perbuatan-perbuatan terkutuk ini juga hasil perbuatan kasih manusia berhati binatang? Mendengar perkataan ini bukannya marah si yaoye goan malah tertawa seram, Jawabnya, Benar, memang ini hasil perbuatanku, setan dedemit yang berotak licik setelah kau mengetahui segala perbuatanku ini berarti lembah hunkok akan menjadi kuburanmu. Sumatian yeu yang mendengarkan pembicaraan tersebut semenjak tadi sudah tak mampu membendung hawa amarahnya, gemetar keras seluruh tubuhnya, sambil berpekek nyaring ia meloloskan pedangnya dan menerjang ke depan serta melepaskan sebuah tusukan ketubuh kunlun indah. Si yaoye goan kau manusia laknat teriaknya penuh hamarah jika aku membiarkan kau lolos dari pedangku hari ini, sumatian yeu bersumpah tak akan menginjakan kaki di daratan Tionggoan lagi. Sebelum serangannya mencapai sasaran, tiba-tiba berkumandang suara bentakan nyaring. Tahan! Sumatian yeu segera menarik serangannya dan mundur dua langkah, sewaktu berpaling ia jumpai seorang pemuda sedang melangkah keluar dari semak belukar, ternyata orang itu adalah Chen Xiao. Berseri paras muka Xiao Yeau ke melihat kemunculan Chen Xiao, rupanya teriakannya tadi hanya merupakan pancingan belaka dan alhasil Xiao Wee Goan masuk perangkap. Betapa terkejutnya kun lun indah Xiao Wee Goan menyaksikan kemunculan Chen Xiao, ia melotot sekejap ke arah pengemis tua itu kemudian serunya penuh geram. Oh oh oh, rupanya begitu jadi kalian telah merencanakan kesemuanya ini. Xiao Yeau ke tertawa terkekeh-kekeh. Pengakuanmu secara langsung akan lebih berbobot daripada kesaksian seratus orang, coba kalau aku si pengemis tua tidak memakai akal, masa kau mau mengaku, bukankah kau pernah berkata tadi, orang mesti pakai otak. Seketika itu juga kun lun indah Xiao Wee Goan terbungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu Chen Xiao telah menampilkan diri dari tempat persembunyiannya. Ia tampak begitu tenang, seolah-olah kemenangan pasti berada di tangannya dan tidak khawatir kun lun indah akan kabur dari situ. Tiba-tiba sekulung senyuman sinis menghiasi wajah Chen Xiao yang hijau membesi, itulah senyuman yang angkuh dan penuh hamarah. Kun lun indah Xiao Wee Goan sama sekali tidak gemetar, ini disebabkan seorang gembong iblis yang tangguh yaitu Tuan Wancu berdiri di sisinya, selain itu dia pun yakin berlapis-lapis salat rahasia yang dipersiapkan di dalam lembah si Hunko cukup mamu untuk mengatasi lawan-lawannya. Sobat cilik ejeknya kemudian sambil tertawa dingin, apa yang ingin kau ketahui telah kau ketahui semua, biar mampus pun tentunya kau dapat mampus dengan match merambukan. Sayang dari dua buah peti mati yang tersedia satu di antaranya sudah hancur, jadi terpaksa kau mesti dikubur tanpa rumah. Mendengar ucapan tersebut, bukannya marah Chen Xiao malah tertawa seram, suara tertawa sangat tak sedap didengar. Bajingan si Xiao teriaknya dengan suara menyeramkan, kau ini manusia atau binatang? Tentu saja manusia sahut Xiao Wigoan tak tahu malu. Kalau manusia memang lebih bagus, ku mohon cabutlah pedangmu dan bayarlah hutangmu padaku. Mendengar ucapan tersebut kun lun indah Xiao Wigoan tertawa tergelak. Haaah, haaah untuk menghadapi manusia macam. Kau, kenapa mesti menggunakan pedang? Mendadak Chen Xiao melepaskankan pedangnya, di antara kilauan pedang yang memancar kemana-mana terdengar. Suara desingan yang amat lirih, tahu-tahu sekilas cahaya perak telah menyambar kepala kun lun indah secepat sambaran petir. Kun lun indah iawi guan si manusia licik teiah menduga semenjak tadi, tiba-tiba badannya mundur beberapa langkah, setelah lolos dari serangan tersebut segera ejeknya. Bocah keparat, aku orang Chen Xiao sudah mencoba cakar kucingmu itu, tak nyana kalau kau masih punya muka berlagak serius, mengingat Tian Mahabaik Seku masih bersedia mengalah tiga jurus kepadamu. Waktu itu-itu Chen Xiao sudah kalap tak sepotong katapun yang terdengar dari mulutnya, begitu tangannya gagal ia menerjang ke depan sambil melepaskan sebuah serangan lagi dengan jurus membunuh naga di tengah ombak. Sereet, sereet, serentetan desingan tajam menyebar ke depan. Kun lun indah tidak membalas serangan tersebut dan dengan kera yang sama kembali ia meloloskan diri dari ancaman lawan, kemudian ejeknya. Bocah keparat, selewatnya tiga jurus serangan nanti, akan kubuat kau keok dari gentong nasi siapakah kau belajar ilmu silatmu. Berhadapan muka dengan musuh besar pembunuh ayahnya, Tian Xiao telah kehilangan kesadaran serta kejernihan otaknya, pedangnya diputar kencang bagai orang kalap, lingkaran cahaya pedang segera memenuhi angkasa dan bagaikan daun kering yang berguguran semuanya menyerang tubuh Kun lun indah. Sumatian Yeu yang menyaksikan peristiwa ini bukan dibuat kagum oleh kehebatan pedang Chen Xiao sebaliknya ia malah dibuat terperanjat tanpa terasa ia menjerit keras. Saudara Chen jangan gegabah, Ayo cepat mundur sambil berseru ia segera terjun ke arena. Waktu itu Chen Xiao sudah menyerang bagaikan orang kalap, hatinya baru terkejut setelah mendengar peringatan tersebut. Dengan melambatnya gerak serangan, kejernihan pikirannya pun agak pulih. Sementara ia masih tertegun kun lun indah Xiao Wigoan telah menerjang di hadapan tubuhnya mengincar jalan darah Tem Tiong Hiat di dadanya. Chen Xiao berusaha untuk menghindar, sayang keadaan sudah terlambat tanpa terasa ia menarik napas dingin dan berpekik dalam hati. Habis sudah riwayatku kali ini. Agaknya Chen Xiao akan menderita luka parah akibat serangan tersebut. Untunglah di saat yang amat kritis sumatian Yew telah menerjang datang dengan suara menggelegar ia membentak. Mundur kau dari sini. Kalau diceritakan memang aneh, tidak nampak sesuatu gerak apapun pemuda tersebut, tapi sekujur badan kun lun indah Xiao Wigoan bagaikan menumbuk di atas lapis dinding baja yang amat kuat, tergetar mundur beberapa langkah dengan sempoyongan sebelum akhirnya dapat berdiri dengan tedap. Setelah dua-tiga kali jiwanya ditolong sumatian Yew, Chen Xiao merasa harga dirinya terluka, ia menyesal maka jadi malu dan sangat tersiksa, sedemikian menderitanya sehingga tak terlukiskan dengan kata. Tiba-tiba ia menjurah kepada sumatian Yew lalu ujarnya, Budi kebaikanmu tak akan ku lupakan, terima kasih juga atas kesediaanmu untuk melupakan perbuatanku yang lalu. Aku harus pergi dulu sekarang, tetapi kumohon kepadamu dengan sangat, dalam keadaan apapun jiwa anjing orang Xiao ini harus tetap kau pertahankan sehingga suatu ketika aku dapat membunuh bajingan ini dengan tanganku sendiri. Selesai berkata, tanpa menengok lagi ke arah Kun Lun Indah ia berlalu dari situ. Baru saja Chen Xiao melangkah beberapa kaki, Sem Yap Ko Aimo telah menghadang jalan perginya. Bocah busuk, kau anggap semudah ini urusan dapat diselesaikan jengaknya sambil tertawa seram, lembah si Hun Kok bukan rumah nenek moyangmu yang bisa kau datangi dan kau tinggalkan semaumu sendiri, kalau hal ini ku biarkan bagaimana mungkin aku dapat bersuah lagi dengan sobat-sobat persilatan. Baru saja selesai Sem Yap Ko Aimo berkata, kembali sesosok bayangan manusia berkelebat lewat. Dengan wajah cengar-cengir Xiao Ye Au Kei telah muncul di hadapannya sambil mengecek. Wah, besar amat bacotmu, bercerminlah dahulu bagaimana tampangmu itu, dengan mukamu yang tiga bagian mirip manusia, lima bagian mirip setan bisa-bisanya kau membacot setinggi langit, kau tidak khawatir ku tertawakan sampai gigiku pada copot. Kemudian kepada Chen Xiao katanya pula, Hei, bocah pergilah sana, pokoknya kalau gunung masih hijau jangan takut kehabisan kayu bakar, sebagai anak lelaki asal kau punya semangat jangan khawatir dendam sakit hatimu tak dapat terbalas. Terima kasih seru Chen Xiao sambil menjura. Tanpa memperdulikan orang lain lagi ia meninggalkan tempat itu, sebetulnya Sem Yap Ko Aimo ingin melakukan pengejaran ketika dilihatnya Xiao Ye Au Kei lagi melotot besar, seluruh hamarahnya segera dilampiaskan ke atas tubuh pengemis tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah katapun dia menghimpun tenaga dalamnya, langsung dibacokan ke atas kepala Xiao Ye Au Kei dengan jurus menyembah pada pintu langit. Berbicara soal tingkat kedudukan maupun soal usia kedua orang itu hampir seimbang, di saat Xiao Ye Au Kei mulai terjun ke dunia persilatan dari kalangan Liok Lim pun muncul gembong-gembong iblis yang menamakan dirinya sebagai Chi San Sumo, empat iblis dari Bukit Chi. Hanya saja di satu pihak ilmu yang dipelajari bersumber pada aliran lurus, sedang di pihak lain lebih mengandalkan ilmu. Sesat dari kalangan hitam, padahal kaum sesat tak akan mengungguli kaum lurus, karena itulah ilmu silat yang dimiliki Sam Yeap Ko Aimo tidak pernah berhasil melampaui Xiao Ye Au Kei. Begitu melihat Sam Yeap Ko Aimo melancarkan serangan, Xiao Ye Au Kei segera mendengus dingin, dengan mengeluarkan ilmu 16 langkah pengacau pikiran ia mengagus ke samping. Dalam pada itu, Sumatian Yeu yang telah menyelamatkan jiwa Chen Xiao waktu itu telah saling berhadapan dengan Xiao We Goan. Begitu bertemu dengan Sumatian Yeu, belum apa-apa kunlun indah Xiao We Goan sudah menaruh perasaan di jari terhadap pemuda tersebut, ini bisa dimaklumi sebab ia pernah bertarung melawan pemuda itu, padahal saat tersebut Sumatian Yeu masih terhitung pemuda ingusan yang tanpa pengalaman tapi dengan keuletannya ia mampu bertarung seimbang melawannya, apalagi sekarang, sudah barang tentu keadaannya jauh berbeda, Sumatian Yeu yang dihadapannya sekarang bukan saja berpengalaman luas dalam menghadapi berbagai macam pertarungan dengan petunjuk Ciong Leong Losian Jin, ilmu silatnya telah mendapatkan kemajuan teramat pesat. Dalam sekilas pandangan Sumatian Yeu sudah dapat menebak jalan pikiran kunlun indah, jengeknya. Wahai Siawi Goan, dimanapun kau bersembunyi, hukum langit tetap mengintaimu, benar semua perbuatanmu dapatkah simpan dan kau rahasiakan dengan amat rapat, tapi orang delang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh juga, dulu Sawya tak berkutik karena kekurangan bukti, tapi kali ini kau telah mengakui semua perbuatanmu, terpaksa Sawya akan menegakkan keadilan dengan meringkus kau si manusia laknat dari muka bumi. Seusai berkata ia segera meloloskan pedang kit hang kiamnya. Bocah keparat, apa yang ingin kau lakukan pada hakikatnya seperti orang dunggu yang lagi mengigau, jengek kunlun indah sambil tertawa dingin. Aku berani mengakui perbuatanku tentu saja dengan perhitungan kau tak berlaka lolos dari cengkeramanku ini, ayo cepat letakkan pedangmu. Sumatian Yeu mementak penuh amarah, dengan jurus naga sakti mementang cakar dia langsung menusup jalan darah Hun Suhiyat di lambung rusuk. Cepat-cepat kunlun indah Siawi Goan menggeserkan tubuhnya ke samping, ia bermaksud untuk melawan musuhnya dengan ilmu tangan kosong Kina Jin Hoat. Sumatian Yeu mendengus dingin. Bila kau memang ingin mampus, jangan salahkan kalau Siawi akan berbuat kejam. Sekali lagi ia melepaskan serangan yang amat dasyat. Kunlun indah Siawi Goan menyadari posisinya, ia tahu ilmu pedang yang dimiliki Sumatian Yeu amat sempurna, bila pedangnya tidak segera diloloskan, niscaya ia akan mengalami kekalahan total. Dengan perasaan terkesiap ia buru-buru mundur ke samping, kemudian pedangnya diloloskan, dengan jurus ular berbisa melilit badan, ia tusuk jalan darah Yeu Bun Hiat lawannya dari samping. Sejak pertarungan berlangsung, kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan ilmu pedang Kunlun Pei yang hebat, sementara di lain pihak lebih mengandalkan pada ilmu pedang Kit Hang Kiam dari Wang Liang yang pernah mengdetarkan dunia persilatan. Kedua belah pihak sama-sama menyerang dengan sekuat tenaga, bisa dibayangkan betapa seru dan hebatnya pertarungan itu. Tiba-tiba Wan Wan Chu dan si Harimau Angin Hitam Lin Hong yang sedang menonton jalannya pertarungan dari sisi arna itu saling bertukar pandangan sekejap, kemudian Harimau Angin Hitam Lin Hong mendekati si Oye Auk. Sedang Wan Wan Chu menghampiri Sumatian Yeu yang sedang bertarung. Jangan dilihat Sumatian Yeu bertarung sengit, padahal ia selalu memperhatikan gerak-gerak kedua orang tersebut, diam-diam ia tertawa dingin kemudian sambil memutar otak, permainan pedangnya semakin diperkencar. Berbicara soal ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat sesungguhnya ilmu pedang tersebut tidak terlalu asing bagi Si Oye Goan, sebagaimana diketahui semasa masih hidup duluan Li yang adalah saudara angkat Si Oye Goan, kedua orang itu sering latihan bersama maka tak heran kalau ia sangat menguasai ilmu pedang tersebut. Oleh sebab itulah sewaktu Sumatian Yeu menggunakan ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat untuk menghadapinya, diam-diam Si Oye Goan tertawa gelip pikirnya. Kau bocah keparat, memang punya metu, tak berbiji, masih mendingan kalau kau menggunakan ilmu pedang lain untuk menghadapi ku tapi dengan menaka ilmu tersebut sama artinya kau sudah bosan hidup. Siapa tahu jurus kemudian keadaan sama sekali berubah, biarpun Sumatian Yeu masih mempergunakan ilmu pedang yang sama namun gerakannya jauh berbeda dengan gerakan yang pernah dipergunakan Wan Leong semasa hidupnya dahulu, selain tiada kelemahan, jurus-jurus serangannya justru lebih sempurna. Dalam waktu singkat Kun Lun Indah Si Oye Goan sudah keteter hebat sehingga tidak mampu untuk memberikan perlawanan lagi. Semakin bertarung Si Oye Goan semakin terkejut, semakin hatinya kecut, gerakannya makin kalut merasa dirinya terkepung rapat, permainannya jadi kacau tak beraturan lagi. Sumatian Yeu segera merasakan datangnya kesempatan baik ia berpekek nyaring lalu serunya. Si Oye Goan, hari ini pada tahun esok akan menjadi hari ulang tahun kematianmu yang pertama. Di tengah pekekan yang amat nyaring Sumatian Yeu melejit ke tengah udara setinggi kaki, badannya berjumpalitan sehingga kepala berada di bawah dan kaki di atas. Kemudian dengan jurus hujan bunga berguguran yang diiringi suara desingan nyaring dan bunga pedang yang menyebar ke seluruh hangkasa, ia menguruk seluruh tubuh Si Oye Goan rapat-rapat. Jurus serangan yang dipergunakan ini sebenarnya bukan jurus serangan dari ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat, yang benar adalah salah satu jurus ampuh dari ilmu pedang tanpa nama ajaran Ciong Leong Lo Siang Jin, maka tak heran kalau gerakannya lain daripada yang lain. Kun Lun Indah Si Oye Goan terbelalak seketika, keringat dingin bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Sambil menarik napas dingin ia berpikir dalam hati, habis sudah riwayatku kali ini. Di saat yang begitu kritis, mendadak terdengar suara bentakan yang menggelegar. Lihat serangan. Sebatang senjata rahasia Tau-Tau melesat datang dan mengancam jalan darah Tai Hiang Hiat di Kening Sumatian Yeu, berada dalam posisi yang sulit kepalanya berada di bawah dengan kaki di atas, sedang pedang yang melancarkan serangan hampir saja menembus tulang dada Si Oye Goan. Dalam keadaan demikian seandainya ia melanjutkan serangannya untuk menghabisi nyawa Si Oye Goan, ia sendiri pun pasti terluka parah. Jadi kedua belah akan sama-sama terluka parah. Tentu saja siapapun tak ingin mengorbankan diri dengan begitu saja. Sebaliknya kalau Si Oye Goan untuk mengatur diri, rasanya hal ini terlain sayang untuk dilakukan. Dengan demikian ia dihadapkan pada dua pilihan yang harus segera diputuskan dalam waktu yang singkat, tanpa iman yang kuat sulit rasanya orang mengambil keputusan dengan tepat. Akhirnya Sumatian Yeu mengambil keputusan. Mendadak ia berpekek nyaring di tengah, pekikan tersebut tubuhnya berjumpalitan di tengah udara kemudian secepat sambaran kilatia menerjang lagi ke muka. Menyusul serentetan cahaya tajam yang menyerang tubuh Si Oye Goan, mendadak terdengar suara kesakitan yang menyayat hati. Bayangan manusia berkelebat, bagaikan seekor Raja Wali Sumatian Yeu melayang turun ke atas tanah. Sebaliknya Si Oye Goan sudah mundur ke belakang dengan darah segar bercucuran dari bahu kirinya, darah mengalir dengan dras sampai sekujur bajunya menjadi merah darah. Dalam sekejap metu bukan saja Sumatian Yeu dapat menghindari seragapan yang mengancam jiwanya, bahkan ia mampu melukai Si Oye Goan, andai kata di sekitar Arna ada penontonnya niscaya semua orang akan bersorak memuji. Diam-diam Wan-Wan Chu menghela napas panjang, bagaimanapun juga kepandian silat semacam itu belum pernah dijumpainya. Biarpun Sumatian Yeu berhasil melukai lawannya secara telak, namun hatinya masih belum puas, baginya satu hari Si Oye Goan belum mampus dunia persilatan tak akan memperoleh ketenangan. Sekali lagi ia membentak penuh amarah, dengan jurus guntur menggelegar petir menyambar, dia tusuk tubuh Si Oye Goan sambil bentaknya. Anjing keparat, manusia jadah macam kau tak boleh diampuni, cepat serahkan nyawa bangsatmu. Waktu itu pedang Si Oye Goan sudah terjatuh di atas tanah serta bahu kirinya terluka, tak heran semangat pertarungnya pun ikut padam, melihat Sumatian Yeu berniat menghabisi nyawanya, dengan wajah hijau membesi ia menghela nafas panjang, lalu setelah mundur beberapa langkah, matanya dipejamkan sambil menanti datangnya lemaut. Mendadap. Sambil melompat ke depan Wanwan Chu berpekek nyaring, dia menghadang di antara Seng Pemuda dan Si Oye Goan lalu bentaknya keras-keras. Tahan. Kau ingin mencampuri urusanku bentak Sumatian Yeu sambil menarik serangannya. Wanwan Chu tidak ambil peduli, kepada Kun Lun Indah katanya. Lote, pulanglah cepat untuk mengobati lukamu itu, biar aku seorang yang menghadapinya. Tak terlukiskan rasa gembira Si Oye Goan mendengar perkataan tersebut, ia tahu lukanya cukup parah, bila dibiarkan terus akhirnya dia tentu akan mati kehabisan darah, maka katanya. Terima kasih atas bantuanmu. Ia membalikan badan dan segera beranjak pergi. Menanti Si Oye Goan telah berlalu, Wanwan Chu baru berpaling ke arah Sumatian Yeu dan katanya sambil tertawa seram. Membunuh itu mudah, tapi apa perlunya kau menghabisi nyawanya? Sumatian Yeu mendengus dingin. Di saat anjing keparat Si Si Oye itu membunuh orang memangnya ia pernah berpikir demikian? Wanwan Chu terbungkam dalam seribu bahasa, tapi ia segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain, katanya. Aku masih ingat dengan hadiah pukulanmu ketika berada di tebing bangawa putih? Aku lihat inilah kesempatan terbaik bagiku untuk menagih hutang, bocah keparat bersiap-siaplah menerima pukulanku. Sumatian Yeu tertawa sinis, ketika ia hendak menyerungkan pedangnya kembali, tiba-tiba Wanwan Chu menggoyangkan tangannya sambil berseru. Eee, 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 tunggu dulu, aku ingin mencoba kelihayan ilmu pedangmu itu. Sementara pemuda itu masih keheranan, Wanwan Chu telah mengeluarkan sejenis senjata dari sakunya dan ketika diamati lebih seksama ternyata benda itu merupakan Sam Chiat Kun. Sumatian tertawa tergelak, pedangnya digetarkan menciptakan titik-titik bunga pedang lalu sambil tertawa dingin serunya. Wah, rupanya kau pandai juga menggunakan Sam Chiat Kun, kalau begitu sawiya memang punya metu, tak berbiji, silahkan. Begitu selesai berkata pedangnya segera dibacokan ketubuh Wanwan Chu dengan jurus Dewa Suci memetik bunga. HMM, HMM, bagus sekali serangan mu jengek Wanwan Chu dengan muka sinis. Dengan ujung Sam Chiat Kun yang sebelah, ia tangkis serangan tersebut, sementara ujung yang lain menerobos ke dalam langsung membabat jalan darah tai yang hiat dikening lawan. Sesungguhnya Sumatian Yeu memang berniat memancing musuhnya masuk perangkap, melihat Wanwan Chu menyerang dengan jurus-jurus yang tangguh, dalam sekilas pandangan saja ia sudah tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki lawan benar-benar tak boleh dianggap penteng. Sumatian Yeu sama sekali tidak gugup, ia menunggu sampai senjata lawan mendekati kepalanya, lalu semil mementak tubuhnya terputar bagai gang singan, sementara pedangnya langsung membabat Wanwan Chu dengan jurus gotong putus bukit Wu. Dalam waktu itu pertarungan antara Xiaoye Aukie dan Sam Yapko Aimo sudah berlangsung seratus jurus lebih, kini mereka telah mencapai detik-detik penentuan. Kalau dibilang sesungguhnya Xiaoye Aukie merupakan seorang tokoh silat yang hebat, tapi heran mengapa ia tak mampu mengungguli manusia macam Sam Yapko Aimo walaupun telah bertarung sebanyak seratus jurus lebih. Mungkinkah nama besar Xiaoye Aukie hanya nama kosong belaka? Bila ada yang berpendapat demikian maka pandangan tersebut merupakan suatu pandangan yang keliru. Pengemis tua ini justru memiliki watak yang aneh sekali, yaitu gemar mencuri ilmu silat orang lain, dia tahu Sam Yapko Aimo pernah mempelajari ilmu silat yang diperoleh dari kitab pusaka yang didapatnya dari Sumatian Yeu, dalam anggapannya ilmu silat yang dimiliki orang itu pasti amat hebat, oleh sebab itulah sejak pertarungan berlangsung ia selalu berada dalam posisi bertahan, dasar ilmu gerakan tubuhnya sangat tangguh sulit rasanya bagi lawan untuk berhasil melukainya. Dalam kenyataan memang begitulah, biarpun Sam Yapko Aimo telah menyerang secara ngotot, jangan lagi melukai musuhnya, menjauhi lujung bajunya pun tak mampu. Ini masih mendingan, yang lebih payah lagi hampir seluruh ilmu silat yang dimilikinya berhasil dicuri oleh Xiaoye Aukie. Serarus curus kemudian Xiaoye Aukie baru merasa Sam Yapko Aimo tak lebih hanya seorang manusia bernama Kosong, manusia yang benar-benar tak berguna, ini semua membuat hatinya amat kecewa. Maka sambil tertawa dingin ejeknya. Hei, anak anjing budukan, rupanya kau hanya mampu menggunakan ilmu silat kucing kaki tiga, sialan benar kau ini, lalu kau kemanakan ilmu silat kucing yang kau pelajari dari kitab pusaka tersebut? Si Myapko Aimo sudah amat mendongkol semenjak tadi, apalagi setelah mendengar ejekan tersebut, bagaikan minyak bertemu api, ia berkau-kau penuh amarah, bagaikan kalap ia lepaskan sebuah pukulan dengan sepenuh tenaga. Kembali Xiaoye Aukie tertawa dingin. Hei, orang dungu kau tak usah memamerkan ilmu cakar kucing lagi. Sampai dimanakah kemampuan empat iblis dari Bukit Chi sudah ku ketahui amat jelas, yang ingin ku ketahui hari ini ialah kepandayan silatmu yang berhasil kau pelajari dari kitab pusaka tanpa kata. Jika kau tidak menggunakannya lagi jangan menyesali jika nyawamu ku cabut. Padahal seperti yang diketahui, Sam Myapko Aimo tidak berhasil mempelajari apa-apa, perkataan lawan diterimanya bagaikan suatu ejekan, dari malu ia menjadi gusar dari gusar ia menjadi kalap. Sambil menubruk pengemis tersebut, umpatnya kalang kabut. Kau pengemis busuk, pengemis anjing, bacotmu bau, biar ku tonjok mulutmu itu sampai remuk. Xiaoye Aieke tertawa terkekeh-kekeh, tubuhnya berputar dan bayangan tubuhnya lenyap dari hadapan Sam Myapko Aimo. Sementara iblis tua itu masih tertegun, mendadak sebuah pukulan dasyat telah mendarat di punggungnya, ia muntah darah segar lalu terjengkang dan roboh ke atas tanah. Sambil menunjukkan muka setan, Xiaoye Aieke menggelengkan kepalanya dan tertawa terkekeh-kekeh, jengeknya. He-eh, 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 kau betul-betul gentong nasi yang tak berguna, jadi empat iblis dari Bukit Chi adalah manusia-manusia gembos yang tak tahan pukulan, tau begini aku mah tak sudi bertarung dengan kalian. Sewaktu mengecapkan perkataan tersebut, Xiaoye Aieke melotot ke arah Sam Myapko Aimo, tapi sudah jelas perkataan itu sebetulnya ditujukan kepada Harimau Angin Hitam Lim Hong yang berdiri tak jauh dari sana. Ejekan tersebut terlampau pedas. Harimau Angin Hitam Lim Hong merasa hatinya tak karuan, tapi ia mengerti ilmu silat Xiaoye Aieke terlampau tangguh dan mustahil dapat dihadapainya dengan begitu saja. Tapi sekarang sudah jelas orang lagi mengejeknya ia tidak terima kalau hal ini dibiarkan begitu saja. Sambil tertawa seram ia maju ke depan beberapa langkah, lalu teriaknya penuh rasa geram. Pengemis Sialanka sudah mencaci Maki Lim To'aya. Xiaoye Aieke segera mengangkat kepalanya dan pura-pura kaget. Ah 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 ah, masa ya? Tapi kemudian sambil terkekeh-kekeh ia melanjutkan, Ah 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 ah, kau ini keliru mungkin, anak si mayat hidupkan. Semuanya tangguh, masa aku si pengemis berani menyindir lagi pula. Nama besarmu toh sudah termasyur di seantara dunia, si pengemis sih tak berani memandang rendahmu. Ucapan ini amat mengembirakan Harimau Angin Hitam Lim Hong, dia merasa bagaikan dibuai di balik awan, enaknya bukan kepalang. Sebenarnya ia mau menjawab begini. Ah ah ah, masa, kau kelewat memuji? Tanda petik. Siapa tahu sebelum perkataan tersebut meloncat keluar, tiba-tiba Xiaoye Aieke berseru kaget lagi. Hei, kemana telingamu, kok hilang semua, apa sih yang terjadi? Harimau Angin Hitam Lim Hong jadi melongol lalu berdiri dengan wajah tersipu-sipu, kalau bisa ia akan menangis keras-keras untuk menghilangkan perasaan kesal yang mencekam dirinya saat itu. Dia tahu Xiaoye Aieke hendak mempermainkannya, tapi apa mau dikata kepandaian lawan terlalu tangguh, sehingga perasaan mendongkolnya hanya dapat disimpan dalam hati. Xiaoye Aieke menjadi amat geli menyaksikan keadaan lawannya itu, perutnya seperti dikilik-kilik, gelinya bukan buatan. Pada saat itulah tiba-tiba, beberapa pekihkan nyaring bergema di kejauhan sana, ada suara lelaki ada juga suara perempuan. Tiba-tiba saja Sumatian Yeu merasa amat kenal akan suara pekihkan itu. Bersama dengan suara pekihkan tadi, dari balik lembah pun terdengar suara yang amat seram. Xiaoye Aieke tertegun seketika, paras mukanya berubah amat hebat. Hari mau angin hitam Lin Hong turut berpaling, tapi ia segera menjerit kaget. Ah 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 ah. Ternyata dari balik semak belukar muncul seorang kakek berusia 80 tahunan yang berwajah aneh bagaikan siluman. Orang itu memakai jubah panjang yang berwarna-warni, mukanya bulat seperti rembulan, pada jidatnya tumbuh daging tumor yang amat besar, inilah ciri khas dari gembong iblis yang paling menakutkan di dunia persilatan yaitu manusia iblis penghisap darah pekih yang hei. Tidak heran kalau Xiaoye Aieke maupun si angin hitam Lin Hong dibuat terkesiap olehnya. Dalam pada itu pertarungan antara Sumatian Yeu dengan Wan Wan Chu tertunda untuk sementara waktu, masing-masing pihak melompat ke belakang untuk melihat siapa gerangan yang datang, akhirnya Xiaoye Aieke yang menegur dahulu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Eee, Tumen, kau juga ikut kemari, apakah ikut mencari keramaian? Manusia iblis penghisap darah pekih yang hei tertawa seram. Kau mundur sepuluh langkah ke belakang, tak usah ngebacot bentaknya. Siapa pun tak akan tahan mendengar umpatan semacam itu, apalagi hati Xiaoye Aieke yang termasuk jago kawakan dunia persilatan. Siapa tahu Xiaoye Aieke justru menurut, tanpa membantah ia mundur sepuluh langkah ke belakang, benar-benar merupakan suatu kejutan, atau mungkin pengemis ini memang berjiwa pengecut? Menyaksikan Xiaoye Aieke sudah mundur, manusia iblis penghisap darah segera berpaling ke arah si harimau angin hitam linghong lalu serunya sambil menyeringai seram. Kau pun juga. Si harimau angin hitam linghong mendengus dingin, tubuhnya sama sekali tidak bergerak dari posisi semula. Mencorong sinar tajam dari balik mati si manusia iblis penghisap darah, ditatapnya linghong lekat-lekat, lalu jengeknya. Bagus, kekerasan kepalamu memang sungguh mengagumkan sayang kau terlalu tak tahu diri, mau mundur tidak. HMM, kecuali guruku seorang, tiada orang manusia pun di dunia ini yang sanggup memerintah aku. Huu, kau anggap si mayat hidup kelewat hebat sehingga aku menjadi ketakutan sekali lagi ku peringatkan, kau mau mundur tidak? Tidak jawab linghong angkuh, matanya merah berapi-api penuh diliputi hawa kemarahan. Manusia iblis penghisap darah pi Chiang Hai segera mengebaskan ujung bajunya ke arah depan, angin puyuh yang maha dasyat pun serta merta menyambar ketubuh lawan. Berada dalam keadaan demikian, harimau angin hitam linghong tetap kukuh dengan pendirianya, cepat-cepat ia mengerahkan ilmu bobot segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk memantekan sepasang kakinya di atas tanah dengan mengerahkan ilmu bobot seribu. Siapa sangka biarpun harimau angin hitam linghong telah mengerahkan segenap kekuatannya namun ketika angin pukulan itu menyambar lewat, tubuhnya segera terangkat dan terlempar sejauh sepuluh kaki lebih. Manusia iblis penghisap darah pi Chiang Hai tertawa terbahak-bahak, katanya kemudian. Lebih baik cepat-cepatlah bersemedi untuk melindungi sepasang kakimu itu, sebab kalau tidak 12 jam kemudian kakimu pasti akan menjadi cacat. Pada mulanya harimau angin hitam tidak merasakan apa-apa, setelah mendengar ucapan tersebut secara diam-diam ia baru berusaha memeriksa, ternyata benar juga sepasang kakinya menjadi kaku, peredaran darah serasa tersumbat dan timbul rasa sakit bagai ditusuk-tusuk dengan jarum tajam. Tak terlukiskan rasa kaget dan takutnya, dalam keadaan demikian ia tak ambil peduli soal gangsi lagi, cepat-cepat ia duduk bersila dan mulai mengatur pernafasan. Nah, inilah pelajaran bagi mereka yang keras kepala ucap manusia iblis penghisap darah sambil tertawa. Sekarang kau pulang dan beritahu kepada gurumu, beginilah watak dari Pi Chiang Hei, siapa yang menuruti perkataanku selamat dan siapa yang menentang nampus. Selesai berkata tanpa memperdulakan orang-orang yang lain ia langsung menghampiri Sam Yap Ko Aimo serta menggeledah sakunya, tiba-tiba paras mukanya berubah bebat, sambil menyadarkan Sam Yap Ko Aimo dari pingsannya ia menegur dengan gelisah. Mana kitab pusakanya? Sam Yap Ko Aimo yang baru sadar dari pingsannya setelah muntah darah menjadi mendongkol ketika ada orang menanyakan soal pusaka, tanpa melihat jelas siapa pembicaranya dia langsung mengumpat. Telur busuk, siapa yang biang aku punya kitab pusaka? Semenjak kecil sampai setua ini belum pernah manusia iblis penghisap darah dimaki sebagai telur busuk, kontan saja amarahnya meledak, dia langsung menampar wajah Sam Yap Ko Aimo keras-keras lalu bentaknya. Cepatkah serahkan kitab pusaka itu? Sam Yap Ko Aimo yang ditampar keras-keras menjadi pening dan berkunang-kunang, otot-ototnya pada menonjol keluar semua, sebetulnya dia hendak mencaci maki sehabis-habisnya, tapi setelah mengetahui orang tersebut manusia iblis penghisap darah, Semua umpatannya segera ditelan kembali ke dalam perut, kemudian katanya dengan nada lembut. Oh oh, rupanya lociampo ee. Pada dasarnya manusia iblis penghisap darah merupakan manusia yang tak sabaran, cepat-cepat ia menegur dengan tak sabaran, cepat-cepat ia menegur lagi. Sebetulnya kitab pusaka itu kak simpan di mana? Sam Yap Ko Aimo menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa bilang aku memperoleh kitab pusaka, aku tertipu. Mentah-mentah, yang ku peroleh cuma sekedar kertas rongsokan belaka. Kau tidak usah mengurus kertas rongsokan atau bukan, pokoknya jawab dulu di mana benda itu sekarang? Terburu-buru Sam Yap Ko Aimo celingukan di sekeliling tempat itu seolah-olah khawatir kalau Sumatian Yeu sudah keburu-kabur, menjumpai si anak muda tersebut masih berada di tempat, cepat-cepat ia menuding ke arahnya sambil berseru. Itu dia berada di tangan si bocah keparat tersebut. Mendengar ucapan mana, manusia iblis penghisap darah segera melepaskan Sam Yap Ko Aimo, mendadak ia bangkit berdiri lalu dengan sorot metu yang memancarkan kebuasan selangkah demi selangsah ia menghampiri Sumatian Yeu. Di balik sorot matanya yang buas tadi terselip hawa nafsu membunuh yang mengerikan. Suasana diarna sangat ening, masing-masing gam dengan hati berdebar mengawasi manusia iblis penghisap darah serta Sumatian Yeu bergantian. Sumatian Yeu terkesiap. Ketika sinar matanya saling beradu dengan sinar mata. Manusia iblis penghisap darah, ia merasa seolah-olah ada segulung aliran listrik yang kuat menembusi ulu hatinya, membuat tubuhnya bergidik dan bersin beberapa kalika. Lihai amat tenaga yang dimiliki iblis tua ini. Biarpun di hati kecilnya pemuda itu menjerit kaget, tapi paras mukanya sama sekali tak berubah, ia masih berdiri di tempat semula dengan wajah tenang dan kalem. Manusia iblis penghisap darah pi Chiang Hai baru menghentikan langkahnya setelah berada lima-enam langkah di hadapan Sumatian Yeu, tiba-tiba ia mengulurkan tangannya sambil berseru. Bawa kemari. Apanya yang harus kuserahkan tanya Sumatian Yeu sambil keheranan. Apalagi, tentu saja kita pusaka tanpa kata. O-o-o kitab itu rupanya yang kau inginkan, sayang seribu. Sayang kitab tersebut telah kuhancurkan sahut Sumatian Yeu. Sekali lagi si manusia penghisap darah tertawa seram, suaranya tajam dan mengerikan bagaikan jeritan kuntilanak di malam hari, selesai tertawa kembali serunya. Ayo, cepat bawa kemari aku tahu kitab tersebut belum kau musnahkan. Buat apa sih kau memerlukan kertas rongsokan itu seru Sumatian Yeu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau tak perlu tahu, pokoknya cepat serahkan padaku, ingat peringatan ini untuk yang ketiga kalinya. Sekali lagi Sumatian Yeu menggelengkan kepalanya sambil tertawa dingin. Tak mungkin ku serahkan kitab ini padamu, sebab Ciong Leong Lo Sianjin yang menyerahkan kitab itu padaku, bila kau menginginkannya, tunggulah sampai ku serahkan kembali pada Lo Sianjin dan kau boleh langsung minta padanya. Tak usah banyak bicara, kau tak perlu menggunakan nama Ciong Leong Lo Sianjin untuk menggertaku, aku tahu si tua bangka itu sudah modern, berani kau menipuku? Dari perkataan manusia iblis penghisap darah ini dapat disimpulkan bahwa ia pun menaruh perasaan kedar terhadap Ciong Leong Lo Sianjin. Mempergunakan titik kelemahan tersebut, Sumatian Yeu segera menjawab. Dia orang tua hingga kini masih hidup sehat walafiat, bila kau benar-benar melarikan kitab pusaka ini dia tentu tak akan mengampuni dirimu. Omong kosong bentak manusia iblis penghisap darah penuh hamarah. Bocah keparat, kau anggap aku takut dengannya manusia berderbah, aku justru mau mencoba sama pi di manakah kemampuannya? Begitu selesai berkata ia pentangkan kelima jarinya dan menyambar tubuh Sumatian Yeu. Sesungguhnya Sumatian Yeu menang sudah merasa tak puas terhadap kesombongan dan kejumawaan manusia iblis penghisap darah, hanya saja selama ini ia belum mendapat kesempatan untuk menjajal kemampuannya, melihat datangnya cengkeraman tersebut ia berpikir. Kalau kau tak menyerang lebih dahulu aku mati kutu tapi setelah kau menyerang lebih dahulu, HMM gembong iblis ini mesti diberi pelajaran yang setimpal. Berpendapat demikian ia pun tak bergerak dari posisi semula, menanti kelima jari tangan manusia iblis penghisap darah hampir mencengkeram tubuhnya, sepasang lengannya baru bergerak cepat sambil bentaknya. Pingin mampus rupanya kau? Sambil mengkeram peciang hai secepat sambaran kilat kepalanya yang lain menghantam bahu dari manusia iblis penghisap darah keras-keras. Bela'am. Manusia iblis penghisap darah sama sekali tidak menduga akan datangnya serangan tersebut, seketika itu juga tubuhnya tergetar mundur sejauh tiga langkah, masih untung tenaga dalamnya cukup sempurna, ia tak sempat gelagapan di tengah kepanikan, dengan memaksaan diri ia berhasil menahan tubuhnya hingga tak sampai terjungkal ke atas tanah. Walaupun demikian, sempurna-sempurnanya tenaga dalam yang ia miliki, bahunya terasa sakit juga oleh pukulan sumatian Yew yang keras itu. Rasa terkejut dan gusar segera menyelimuti perasaannya, ia terkejut karena seumur hidupnya, kecuali dari orang-orang angkatan yang lebih tua belum pernah ada yang mampu mengganggu seujung rambatnya pun. Tapi kenyataannya sekarang sumatian Yew yang masih muda ini, ibaratnya anak harimau yang baru turun gunung, ternyata berani menghadiahkan sebuah bogem mentah ke atas tubuhnya. Bayangkan saja bagaimana mungkin ia sampai tak menjadi marah. Siowye Aukei yang melihat sumatian Yew telah menghajar manusia iblis penghisap darah, diam-diam berpekik di hati. Aduh celaka! Tanpa terasa ia melejit ke depan menghampiri sumatian Yew lalu dengan ilmu menyampaikan suara katanya. Setan cilik kau sudah membuat gelara-gara, kau anggap gembong iblis tua ini bisa dipermainkan sekehendak hatimu, ayo cepat kabur, biar aku si pengemis tua yang menahan dirinya, jika kau tidak menurut, masih mendingan kalau cuma nyawa yang hilang, bila kita pusaka itu sampai terjatuh ke tangan iblis tua ini, siapakah manusia di dunia persilatan ini yang sanggup menaklukan dirinya itu? Jangan karena urusan kecil sehingga kita menderita kerugian besar, siapakah yang mampu memikul dosa sebesar itu nantinya? Sumatian Yew menjadi tertegun, lalu timbul rasa menyesalnya, dia tahu bila sekarang tidak kabur, bila ingin meloloskan diri nanti mungkin akan lebih sulit daripada mendaki ke langit. Semenara ia berpikir demikian, tiba-tiba siowyeau kau menuding ke arahnya sambil mengumpat. Cucuk kura-kura, kau memang telur buruk yang goblok, aku si pergemis tua toh pernah memperingatkan dirimu, kau. Anggap pilo ciampu bisa dipermankan sekehendak hatimu kau manusia tak tahu diri, manusia goblok yang sudah pingin mampus, ayo cepat minta maaf pada pilo ciampu. Semua ucapan dari siowyeau kini disampaikan dengan nada sungguh-sungguh dan serius, tapi sepasang biji matanya justru berputar tiada hentinya memberi peringatan kepada seng pemuda agar cepat-cepat melarikan diri. Selama ini Sumatian Yeus selalu merasa tidak mengerti apa sebabnya siowyeau kemesti berbuat begini, tapi teringat bahwa dia membawa kitab pusaka yang tak ternilai harganya, jika benda itu sampai hilang niscayada akan menyesal sepanjang masa, maka dia tak berani berdiam terlalu lama lagi di situ. Dengan berlagak seakan-akan hendak memberi hormat kepada manusia iblis penghisap darah, diam-diam hawa murninya dihimpun menjadi satu, lalu sambil menarik napas, sepasang kakinya menjejak tanah keras-keras. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, dia melejit ke udara dan langsung meluncur ke atas tebing. Waktu itu, si manusia iblis penghisap darah mengira Sumatian Yeu bersungguh hati hendak minta maaf kepadanya, karena itu dia tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menanti pemuda itu sudah kabur, dia baru sadar akan hal tersebut namun sayang keadaan sudah terlambat. Tanpa terasa lagi dia berpekik penuh amarah, bagaikan petir yang menyambar di angkasa, ia segera melakukan pengejaran secara kencang. Tentu saja si Oye Auketak akan membiarkan dia kabur dengan begitu saja, bahunya bergetar dan ia hadang jalan perginya, lalu berkata dengan pelan. Piloji, buat apa sih mesti sewot dan mengumbar hawa amarah? Kalau orang sudah kabur yaa biarkan saja kabur, biarkan aku si pengemis tua yang bertanggung jawab menemukannya kembali, bukankah urusan sudah beres? Hawa amarah manusia Ipsatuhis penghisap darah benar-benar meluap sehabis mendengarkan perkataan dari si Oye Auketak itu, sambil berpekik penuh kegusaran serunya. Kau si pengemis busuk, kau anggap aku masih belum memahami tipu musliatmu itu. Begitu selesai berkata, telapak tangannya diayunkan ke depan untuk membacok tubuh si Oye Auketak. Sebagai pengemis yang cerdik si Oye Auketak telap menduga sampai ke situ, maka begitu menjumpai sumatian Yeu sudah pergi jauh, dia pun tak ingin membuat gara-gara dengan pi Chiang Hei, cepat-cepat dia mengegos ke samping dan menghindarkan diri dari seragapan tersebut. Sesungguhnya pi Chiang Hei sendiri tiada hasrat untuk menghadapi si Oye Auketak, melihat pengemis itu sudah mengagos ke samping maka ia segera mengeluarkan ilmu meringankan tubuh lapan langkah mengejar comberat untuk menyusul ke arah mana sumatian Yeu melarikan diri tadi. Si Oye Auketak khawatir sumatian Yeu menemui bahaya, dia pun tak berani bertindak ayal, segera disusulnya pula dari belakang, tapi sayang keberangkatannya selangkah lebih lambat, menunggu dia sudah menyusul ke muka, bayangan tubuh manusia iblis penghisap dah sudah lenyap dari pandangan. Mendadak dari arah depan melayang datang empat sosok bayangan manusia dan langsung menerjang ke hadapan si Oye Auketak. Menjumpai kedatangan bayangan manusia tersebut, si Anye Auketak tertegun, menanti ia dapat melihat jelas si penghadang tersebut, sambil tertawa terbahak-bahak segera katanya, Hai tua bangka, apakah kau datang untuk menghantar kematianmu? Rupanya orang yang baru datang adalah si dewa peramal Yeu Sengsi beserta sastrawan pena baja Tia Cian, Toan In Sian Chu Tia Yang dan Bi Hang Sian Chuan Pek Wan. Begitu bertemu dengan si Oye Auketak, Sin Sian Siang Su segera menegur. Kemana perginya Tian Yeu si bocah itu? Apakah kau telah berjumpa dengannya? Rupanya Sin Sian Siang Su yang menjumpai rotan yang dipakai suma Tian Yeu dalam gua Jit Yang Sui Tong putus, dia mengira pemuda tersebut pasti mati, karena selama ini belum pernah ada orang yang bisa lolos dan goa air tersebut. Dengan membawa perasaan yang duka dan menyesal dia pun kembali ke daratan Tiong Goan, teringat akan pesan Ciong Leong Lo Sian Jin yang menyuruhnya melindungi keselamatan suma Tian Yeu, dia menjadi malu dan menyesal sekali, bagaimana mungkin ia dapat mempertanggungjawabkan diri di hadapan Ciong Leong Lo Siao Jin nanti? Semakin dipikir Sin Sian Siang Su merasakan hatinya makin kalut, seorang tokoh kenamaan ternyata tak mampu melindungi keselamatan seorang angkatan muda, peristiwa semacam ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang memalukan. Jangan lagi Ciong Leong Lo Sian Jin tidak akan memaafkan dirinya, setiap umat persilatan pun tak akan mengampuni kesalahannya itu. Sewaktu memasuki Eng Bun Kuan, dia pun bertemu dengan dua bersaudara Tia dan Wan Pek Lan, adapun kedatangan mereka bertiga dari Bukit Kun San adalah untuk menjemput kedatangan pemuda itu. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Sin Sian Siang Su menceritakan semua pengalamannya. Terima kasih telah menonton!